Di bagian ini kita akan mencoba untuk menguji pewarna makanan, apakah alami atau tidak. Di sini alat dan bahannya, tentu saja sampel makanan atau yang akan kita uji. Di sini ada standarnya yaitu bunga, kemudian juga ada buah naga. Kemudian ada juga alatnya, ini ada pelat tetes, kalau tidak ada di rumah, kalian boleh menggunakan piring tapi yang putih supaya warnanya nanti kelihatan. Kemudian alat ujinya kita menggunakan asam. Dasarnya adalah pewarna-pewarna yang tidak diizinkan atau pewarna yang dilarang itu sulit larut jika berada atau didaksikan dengan asam. Karena itu kita pakai asam cuka, ini mudah didapat, silahkan asam cuka atau cuka dapur, cuka makan. Baik, jadi tadi dasar teorinya adalah jika pewarna yang tidak diizinkan, entah itu pewarna tekstil yang sering juga dipakai untuk pewarna makanan, itu sulit larut. Jadi kalau larut itu berarti pewarna alami ataupun pewarna sintetis tetapi diizinkan. Caranya bagaimana? Mudah saja, semua sampel makanan ini letakkan di pelat tetes ini sedikit-sedikit saja. Di sini ibu ambil bunga, kemudian kelopak bunganya, kemudian di sini buah naga, ini permen yang warna-marni, ambil sedikit, taruh di sini. Ini sampel B, ini sampel A, permen, sampel B ini makanan, kue, kemudian sampel C ini kerupuk, seperti ini sampel C, sampel C ini kerupuk, kemudian D ada saus sambal, ini kita taruh di sini saus sambal. Oke, caranya mudah, ini sampelnya kita senjidikan dulu, perhatikan di sini, teteskan saja cuka ini ke dalam sampel makanan tersebut. Kita gunakan cuka, nah cuka ini karena baunya menyengat, jangan lupa ketika kalian menuangkannya harus menggunakan masker. Jadi, tinggal diteteskan saja, seperti ini, teteskan semuanya, sedikit saja, kemudian jangan lupa langsung ditutup cuka-nya. Jika dia larut, kalian boleh menggunakan tusuk gigi, nah seperti ini, jika dia larut, nah seperti ini, maka dia termasuk pewarna yang diizinkan, pewarna alami. Jadi, pembandingnya kita menggunakan pewarna yang sudah kita kenal, yaitu yang alami. Nah, seperti ini larut, kemudian jangan lupa dicuci dulu sebelum pindah ke sampel berikutnya. Kemudian, ini bunga juga kalian perhatikan, nah jika dia larut, maka dia merupakan pewarna alami. Seperti ini, nah ini tipis sekali, tapi dia sudah kelihatan ini larut, nah seperti ini, ya. Kemudian kita cek untuk yang lain, seperti ini. Nah, ini juga ternyata larut, nah berarti ini boleh digunakan. Kemudian yang ini, nah ini kurang jelas, ini tadi kurang banyak sampelnya. Nah, perhatikan, larut, tetapi tidak sebanyak ketika warna ungu yang diizinkan. Kemudian, kemudian kerupuk, nah ini sampel C. Ini juga larut, tetapi sedikit, ya, warnanya, oke. Kemudian, ini. Ya, ternyata semuanya larut. Jadi, ini pewarna ini berarti diizinkan, ya. Jadi, seperti ini cara kita mengecek pewarna pada makanan. Nah, jika tidak larut, nah kita masih harus mengecek lagi. Misalkan, dengan menggunakan kromatografi, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 7. Ya, jadi, kalian seperti ini teteskan, set yang sampel-sampel ini sudah dilarutkan. Kalau sudah sulit larut, maka larutkan dulu dalam air panas. Lalu teteskan, seperti ini, seperti dulu, waktu itu. Kemudian, ditaruh di air, jangan lupa sampai di bawah batas tanda yang sampelnya. Kalau dia tidak naik, seperti ini, tidak naik seperti ini, maka dia merupakan pewarna tekstil. Nah, tetapi kalau larut, artinya dia naik, terurai, maka dia bukan pewarna tekstil. Seperti ini, mudah bukan? Silahkan diuji semua pewarna-pewarna yang ada di sekitar kalian, jajanan-jajanan yang kalian sering beli, sering makan. Oke.